Jitiansing tersenyum tapi tidak menjawab pertanyaan ini. Dewa Tuhan mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Yah, itu pasti rahasiamu. Jika kamu tidak mau mengatakannya, rajalah yang tiba-tiba. Setelah jeda, dia menundukkan tangannya kepada Jitiansing dan berkata dengan nada yang tulus, Putra Tiansing, sebelum saya bertemu dengan Anda, saya selalu yakin dengan pencapaian saya dalam menyempurnakan senjata. Tidak peduli pengrajin tingkat rendah atau menengah. Raja hampir tidak dapat bertemu lawan manapun. Sampai hari ini saya bertemu dengan Anda dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Anda menyempurnakan baju besi Dewa Naga yang tersembunyi. Saya tahu bahwa ada surga di langit. Pemahaman Anda tentang cara menyempurnakan senjata dan penggunaannya telah membuka mata saya secara signifikan. Di saat yang sama, Anda juga membantu Raja membuka pikirannya dan menemukan arah untuk terus meningkatkan prestasinya. Dalam kontes hari ini, saya mengaku kalah, dan saya bersedia sujud. Terlebih lagi, saya senang dan yakin. Di hadapan semua orang, sikap Dewa Tuhan dengan tulus mengakui kekalahan. Meski begitu, dia tidak merasa malu sama sekali, sebaliknya, suasana hatinya sedang baik. Karena menyaksikan alat pemurnian Jitiansing benar-benar menginspirasinya. Jitiansing menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Dewa Raja Dewa tidak perlu rendah hati. Di antara orang-orang kuno di generasi Anda, Anda sudah luar biasa dalam peralatan pemurnian. Di mata orang luar, ini hanyalah kata-kata sopan untuk menghibur para Dewa. Tetapi Raja Dewa-Dewa mendengarkan, tetapi tubuhnya terkejut, dan matanya menatap Jitiansing dalam-dalam. Dia tidak menunjukkan kelainan apapun, dan bertanya, Putra Tiansing, apakah Anda menginginkan empat artefak tingkat raja atau bahan pemurnian yang sesuai? Jitiansing berkata tanpa berpikir, kami masih membutuhkan bahan. Dewa Tuhan mengungkapkan sepasang ekspresi yang sebenarnya, menertawakan dirinya sendiri, itu benar. Artefak yang disempurnakan oleh Raja tidak bisa masuk ke mata Tuhan Muda. Dengan itu, dia mengeluarkan 42 buah bahan tingkat raja dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Jitiansing. Semua jenis bahan untuk peralatan pemurnian memiliki bentuk yang aneh dan cukup langka. Setiap bahan memiliki cahaya yang menyilaukan, memancarkan gelombang yang kuat kekuatan ilahi. Jitiansing tidak sopan, melambaikan sepotong cahaya putih, semua bahan termasuk dalam cincin luar angkasa. Sekarang, dia memiliki lebih dari 70 bahan pemurnian senjata. Hanya perlu sedikit waktu lagi untuk menyempurnakan tujuh bahan artefak tingkat raja. Kali ini dia datang ke Huolongshan, tujuannya telah tercapai dan dia telah memperoleh banyak hal. Dibandingkan dengan pencarian harta karun, cara ini terlalu cepat. Lusinan Dewa dan Pangeran di luar Aula Utama menyaksikan Raja Dewa mengakui kekalahan dan memberikan bahan pemurnian kepada Jitiansing. Hati mereka jatuh ke tanah. Mereka akhirnya melihat hasilnya, dan itu sesuai dengan harapan mereka. Tidak lagi khawatir, mereka semua ingin pergi. Raja Dewa juga berkata tepat pada waktunya, tantangan hari ini sudah berakhir, kamu bisa pergi. Saya tidak perlu kembali lagi di masa depan. Saya sangat kecewa dengan Huo Sangyu dan akan berangkat besok. Lusinan Dewa dan Pangeran sangat menyesal dan enggan menyerah ketika mendengar ini. Tapi mereka tidak bisa mempengaruhi kehendak Raja Dewa, dan tidak bisa mengubah akhir cerita. Mereka hanya bisa pergi dengan penyesalan. Setelah itu, sepuluh Dewa tersisa. Kerumunan menjauh, masih berbicara tentang kompetisi hari ini. Duel indah antara tiga pengrajin membuat mereka penuh mata, memperluas pengetahuan mereka dan belajar banyak. Di istana, hanya Dewa Tuhan dan ketiga Jitian Sing kembali tenang. Jitian Sing bersiap untuk pergi. Namun, Raja Dewa menghentikannya dan berkata, Tuan Tiansing, mohon tetap di sini. Jitian Sing mengangkat alisnya dan bertanya, apa lagi yang bisa saya lakukan untuk Anda? Raja Dewa tersenyum dan berkata, sebelumnya Raja ini menebak bahwa Tuan Muda juga harus menjadi keturunan klan kuno. Baru saja ketika saya mendengar kata-kata Tuan Muda, saya semakin yakin. Dia menunjukkan warna berpikir, mondar-mandir dan berkata, biar kutebak, apakah putra Tiansing adalah murid api marah Dong Tian? Atau dari sekolah pemurnian kuno? Atau apakah putra dari klan Namong, Jitian Sing? Membesarkannya alisnya dan bertanya dengan penuh minat, bagaimana Anda bisa yakin bahwa Raja ini adalah keturunan klan kuno? Mengapa Anda memikirkan gua kemarahan, seratus klan kuno yang berbudiluhur, dan klan Namong? Melihat bahwa dia tidak menyangkalnya, Raja Dewa Surga menjadi lebih tegas dan berkata sambil tersenyum, Rajaku adalah seorang sarjana yang dangkal dan memiliki keterbatasan. Pengetahuan, saat ini, dia hanya mengetahui bahwa ada delapan belas klan kuno di daratan. Di antara banyak klan kuno, klan Furian Dong Tian, klan kuno Bai Lian, dan klan Namong adalah yang terbaik dalam menyempurnakan senjata. Tapi saya tidak yakin yang mana klan asal Pangeran. Raja Surga berbicara dengan bebas dan Jitian Sing bebas menangani mereka. Keduanya luar biasa dan misterius. Ceo Xing Yu dan Yang Kesaling menatap, menunjukkan ekspresi bingung, sama sekali tidak dapat memahami apa yang mereka katakan. Jitian Sing menatap Raja Dewa dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tiga klan yang Anda sebutkan tidak ada hubungannya dengan Raja ini. Yah, tidak bisa dikatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan itu. Ada beberapa persimpangan dan kebencian. Raja Dewa-Dewa tertegun sejenak dan menganggupkan kepalanya sedikit, dengan cara ini, ini benar-benar pengetahuan Raja Ku yang dangkal. Klan Tuan muda pasti sangat misterius dan rendah hati, bukan di antara delapan belas klan yang disebutkan oleh Raja. Melihat kegigihannya, ia pun ingin melakukan penyelidikan menyeluruh. Jitian Sing dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan. Ya Tuhan Raja, jika tebakanku benar, kamu seharusnya bermarga Jiang, dari keluarga Jiang, kan? Mata Tuhan sedikit terbuka, mata menjadi lebih cerah. Ya, Raja Jiang Tianyi ini adalah generasi ke-36 dari keluarga Jiang, Tuan Muda Kesembilan dari keluarga Jiang. Bagaimana Anda menyimpulkannya? Apakah Anda yakin memiliki sejarah panjang dengan orang-orang Jiang? Jitian Sing menganggup dan berkata sambil tersenyum, Raja ini dan keluarga Jiang memiliki persahabatan. Tidak sulit untuk mengidentifikasi anak-anak Anda dari keluarga Jiang dari cara Anda berpakaian dan berdandan, gaya aksesoris dan aksesoris rambut, cara Anda menyempurnakan senjata, dan darah dan bakatmu. Setelah mendengar ini, Raja Dewa Surga menjadi semakin bersemangat dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, dengan cara ini, Guru Tian Sing memang adalah teman lama keluarga kami. Hari ini, saya sangat beruntung bertemu Anda di sini dan bertengkar dengannya. Jika Anda tidak keberatan, kami akan menjadi saudara dengan nama keluarga yang berbeda dan saling membantu di masa depan. Tanpa menunggu sampai dia selesai, Jitian Sing menyela dengan melambai dan bertanya sambil tersenyum, apa hubungan antara Jiang Cuxeng dan Jiang Cuxiao dan kamu. Keduanya adalah tetua keluargaku, mereka adalah paman kedua dan ketiga saya, jawabnya tanpa berpikir bahwa senyuman di wajah Jitian Sing menjadi lebih serius. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, mereka adalah pamanmu. Maka kita tidak bisa menikah, kalau tidak senioritas akan berantakan. Ah! Raja Dewa tertegun sejenak dan bertanya, Tuan Tian Sing, Anda apa maksudmu? Jitian Sing ragu-ragu sejenak, lalu menjelaskan awalnya, karena beberapa alasan, raja ini tidak dapat mengungkapkan identitasnya. Namun, raja ini percaya pada keluarga Jiang, jadi dia membuat pengecualian. Dengar, tapi kamu tidak boleh menyebarkannya, atau itu akan membawa bencana bagi kau dan aku. Melihat nada seriusnya, Raja Dewa menganggup dengan kagum, jangan khawatir, aku akan merahasiakannya. Jitian Sing merasa lega dan berkata sambil tersenyum, Jiang Cuxeng dan Jiang Cuxiao semuanya adalah murid terdaftar raja. Ah, ya Tuhan ditempat dengan mata bodoh, seluruh orang terpana. Setelah sekian lama, dia sadar kembali dan berkata pada dirinya sendiri dengan ekspresi yang Sangat aneh, jika itu masalahnya, bukankah kamu menjadi Grandmasterku? Bermaksud memanfaatkanku, kan? Rahasia yang tiba-tiba itu sepertinya memiliki banyak informasi, yang membuat Raja Dewa sedikit tidak bisa kembali kepada Tuhan. Dia memandang Jitian Sing dengan aneh, dia tidak bisa menerimanya, yang lebih muda ini pria itu adalah Tuhannya. 3442. Jika ada Raja Dewa lainnya, dia adalah penguasa Tuhan. Tuhan sudah lama marah, jika Anda tidak membunuh pihak lain, Anda harus bertarung setengah mati. Tapi kalimat ini keluar dari mulut Jitian Sing. Terlebih lagi, sikap dan nada bicara Jitian Sing sama sekali tidak terlihat menggoda dan bercanda. Tuhan tidak bisa melihat benar atau salah, tiba-tiba ada yang tidak yakin. Meski hatinya tidak bisa menerima hal ini, 80% yakin itu salah. Tapi dia selalu bergumam di dalam hatinya, bagaimana jika itu benar. Setelah memikirkannya lama, Dewa-Dewa memutuskan untuk mencari tahu. Dia memandang Jitian Sing dan bertanya, Putra Tian Sing, karena kedua tetua keluarga kami adalah murid terdaftar Anda, dan Anda telah berada di keluarga kami selama setengah tahun. Anda memiliki banyak hubungan dengan keluarga saya. Saya seharusnya mendengarnya dari kamu, kan? Kamu berasal dari klan mana? Kapan kamu pergi ke keluarga ku lagi? Jitian Sing sudah lama berharap bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini, dan dia tidak menyembunyikannya. Dia menjawab dengan jujur, Saya tidak punya klan. Saya telah berkeliaran di seluruh dunia, dan saya berada di rumah di seluruh dunia. Saya pergi ke keluarga Jiang, lebih dari 1.100 tahun yang lalu. Saat itu, saya melakukan perjalanan ke Tanah Hautian untuk mencari material tingkat raja terbaik, menyempurnakan dua artefak. Secara kebetulan, saya menyelamatkan kedua paman Anda di Jalan Bintang Kuno. Mereka mengikuti saya melalui Jalan Bintang Kuno, dan memperoleh banyak hal, tetapi juga menghindari kejaran musuh. Kemudian, ketika mereka mengetahui bahwa saya sedang mencari beberapa materi khusus, mereka mengundang saya untuk mengunjungi keluarga Jiang, mencoba membujuk kepala keluarga untuk memberi saya dua salinan. Pada saat itu, rakyat Jiang menghadapi krisis dan beberapa masalah. Demi lebih tulus kepada saya, saya membantu menyelesaikan krisis keluarga Jiang. Mendengar ini, Raja Dewa terkejut dan bersemangat. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengangguk, saya pernah mendengar tentang Jalan Bintang Kuno, yang merupakan salah satu dari sepuluh kawasan terlarang paling berbahaya di daratan. Selain itu, Jalan Bintang Kuno telah bertahan sejak zaman kuno dan dikatakan mengarah ke dunia luar. Lebih dari seribu seratus tahun yang lalu, tiga tetua keluarga kami memang membawa sembilan anak dari keluarga Jiang untuk menjelajahi Jalan Bintang Kuno. Sayang sekali. Saya tidak memanfaatkan kesempatan itu ketika saya berada di pintu tertutup. Jika tidak, saya akan melihat Anda. Jitian Singh menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, pada saat itu, keluarga Jiang pergi ke tiga orang tua dan sembilan anak kecil. Namun hanya dua orang tua dan empat murid yang selamat. Bukan hal yang buruk jika Anda melewatkan ekspedisi itu. R. Raja Dewa-Dewa tertegun sejenak dan berkata dengan sedikit malu, itu juga benar. Momo-ngomong, saya sedang berlatih pengasingan pada waktu itu, tetapi semua saudara laki-laki saya ada di keluarga. Sejak Tuan Tian Xing pergi ke keluarga saya, keluarga saya pasti akan memperlakukan Anda dengan hangat. Kenapa aku tidak mendengar saudaramu menyebutmu? Ji. Tian Xing menjawab, selama setengah tahun, saya tinggal di Menara Yin Tian milik keluarga Yuan. Selain Bapak Bangsa, Pelindung Dharma, dan beberapa sesepuh, hampir tidak ada seorang pun yang pernah melihat saya. Terlebih lagi, ini terkait dengan nasib rakyat Jiang. Ini sangat penting. Kami tidak bisa membocorkan informasi. Raja Dewa tertegun. Sejenak, lalu dia menunjukkan warna pencerahan yang tiba-tiba, dan berkata dengan semangat, begitu. Pagoda Yin Tian adalah pagoda paling suci dan husuk di negara kita, yang tidak buka sama sekali pada hari kerja. Konon itu adalah harta bangsa kita yang diwariskan dari zaman dahulu hingga saat ini. Tapi saya masih belum tahu rahasia apa yang ada di tiga lapisan atas Menara Yin Tian. Omong-omong, saat itu, keluarga saya benar-benar mengalami krisis yang sangat besar, yang hampir mempengaruhi nasib keluarga saya. Belakangan, saya mendengar dari para tetua bahwa mereka bertemu dengan pejabat untuk membantu mereka. Ada seorang pria kuat misterius yang sangat dihormati, yang membantu mereka menyelesaikan masalah mereka, sehingga keluarga kami selamat dari krisis. Selama seribu tahun terakhir, sang patriark dan beberapa tetua telah berterima kasih atas kebaikan pria mulia tersebut dan menyebutnya sebagai dermawan bagi keluarga kami. Ternyata bangsawan misterius itu apakah itu kamu? Berbicara. Tentang ini, keraguan Raja Dewa di hati sebagian besar orang, menatap mata Jitian Singh, juga penuh dengan keterkejutan, kegembiraan dan kekaguman. Apa yang dikatakan Jitian Singh barusan adalah rahasia orang-orang Jiang? Jika tidak bagi anggota senior keluarga Jiang, mereka tidak akan mengetahuinya dengan jelas. Jitian Singh melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, itu tidak layak untuk disebutkan. Terlebih lagi, saya membantu orang-orang Jiang, dan mereka juga mengirimi saya dua materi terbaik. Faktanya, orang-orang Jiang tidak berhutang apapun padaku. Tidak, tidak, tidak. Kehendak Tuhan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, untuk Tuhan muda, ini hanya sedikit bantuan, tetapi untuk keluarga ku, ini adalah kebaikan yang besar. Jika kamu tidak membantuku. Kembali maka, keluarga ku akan menjadi yang lain. Lupakan, lupakan saja. Jilde Tian Singh, kamu adalah dermawan keluarga Jiang dan orangtuaku. Aku beruntung bertemu denganmu di sini hari ini. Bagaimanapun, silakan pergi bersamaku ke keluarga Jiang dan biarkan keluarga ku memperlakukanmu dengan baik. Jitian Singh dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Jiang telah berterima kasih pada tahun-tahun itu. Kamu tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Terlebih lagi, itu adalah sangat jauh dari sini sehingga akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan untuk sampai ke sana. Ada hal lain yang harus saya lakukan. Jika Anda dapat meninggalkan Tuhan dan memimpin gua, Anda juga harus memikul tugas tersebut. Anda tidak boleh menunda waktu. Jitian Singh sangat mengenal orang Jiang. Meskipun warga negara Jiang makmur dan memiliki sejarah keturunan yang panjang, mereka semua hidup mengasingkan diri di gua yang dipimpin Tuhan dan jarang muncul di dunia sekuler. Kecuali jika para tetua dan anak-anak dari keluarga Jiang harus melakukan beberapa tugas, mereka akan meninggalkan Tuhan untuk memimpin gua. Raja Dewa-Dewa dengan cepat menjelaskan, Nak, kamu tidak boleh berkata begitu. Kali ini saya keluar, saya benar-benar memikul tugas yang diberikan oleh keluarga. Saya ingin merekrut beberapa murid muda untuk keluarga dan menyerap darah segar. Tapi tugas ini tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Jika Anda bertemu keluarga Jiang, Anda tidak melakukan kesalahan. Ketika saatnya tiba, ayah saya tidak hanya akan memukuli saya, tetapi juga paman kedua, paman ketiga, dan beberapa paman saya akan melawan saya. Sikap dan nada suara Tuhan tulus dan tulus. Meskipun Jitian Singh berulang kali mendorongnya, dia selalu keras kepala dan bersikeras mengundang Jitian Singh mengunjungi keluarga Jiang. Anak Tian Singh, apapun yang terjadi, saya tidak akan menyerah. Bahkan jika Anda tidak pergi ke keluarga Jiang sebagai tamu, saya akan mengikuti Anda, melayani Anda, dan membalas kebaikan Anda kepada keluarga Jiang. Hanya dengan cara ini saya dapat kembali ke keluarga Jiang untuk berbisnis, setidaknya mengurangi pemukulan dan omelan. Tuhan muda, kasihan sekali pada Xiao Qi. Melihat kata-kata dewa-dewa, Chiao Xing Yu dan Yang ke tercengang. Keduanya saling memandang dan mau tidak mau menyampaikan suara mereka untuk berdiskusi, aku menjatuhkan anak baik, anak ini adalah raja dewa tengah, tanpa diduga juga ingin dipukuli dan dimarahi. Dengarkan apa yang mereka katakan, orang-orang Jiang tampaknya sangat kuat. Jika ada murid muda yang menjadi raja dewa tingkat menengah, bukankah seluruh keluarga Jiang adalah rumah raja dewa? Saya telah membaca di buku-buku kuno sebelumnya bahwa banyak dewa dan raja di zaman kuno seperti anjing, dan dewa ada di mana-mana. Pada saat itu, saya pikir itu omong kosong, terlalu berlebihan dan aneh. Sekarang sepertinya pengetahuan kita terlalu dangkal. 3.443 Ji Tian Xing tidak bisa menolak kehendak Tuhan. Melihat dia begitu gigi, dia hanya bisa berjanji untuk saat ini. Yah, ngomong-ngomong, aku ingin pergi jauh ke selatan. Dua senyin juga ada di selatan, jadi aku akan pergi dan melihatnya. Melihat Ji Tian Xing akhirnya melepaskannya, Dewa Wang Dun penuh kegembiraan, menunjukkan senyuman cemerlang. Bagus. Terima kasih atas pengertian Anda dan bantu saya. Seharusnya tidak terlambat. Mari kita mulai sekarang. Dia secara tidak sengaja menjemput seorang Grandmaster. Raja dewa-dewa sangat bersemangat. Dia segera ingin meninggalkan Gunung Huolong. Dia segera kembali ke para dewa dan mengundang Dong Tian untuk mengambil pujian. Bagaimanapun, murid-murid keluarga Ji Yang. Begitu luar biasa. Sebagai salah satu dari sembilan talenta paling menonjol dari generasi muda berkebangsaan Ji Yang, dia juga berada di bawah tekanan. Dibandingkan dengan delapan bersaudara lainnya, bakatnya bukanlah yang terbaik, Rana Sinto bukanlah yang tertinggi, dan senjatanya pemurnian dan susunan bukanlah yang paling kuat. Meskipun semua kemampuannya seimbang, tidak ada satupun yang menonjol. Oleh karena itu, dia adalah yang paling lembut, paling umum, dan paling moderat di antara sembilan talenta keluarga Ji Yang. Tapi sekarang berbeda. Dia ingin mengembalikan, kakek guru, ini ke keluarga Ji Yang dan memberikan kontribusi yang besar. Dia bahkan membayangkan betapa bahagia dan gembiranya Sang Patriark dan beberapa tetua ketika dia membawa Grandmasternya kembali ke Gua Tuhan. Pada saat itu, dia akan melakukannya dapatkan penghargaan dari pemimpin klan, pelindung Dharma, dan tetua dan jadilah yang paling mempesona dari sembilan talenta. Bagaimanapun, legenda Grandmaster, yang menyelamatkan rakyat Ji Yang telah beredar di Gua Senyin selama ribuan tahun. Dalam waktu singkat, Dewa Penyelenggaraan menguasai Istana Emas Gelap dan terbang ke langit. Iya, Istana Emas Gelap ini bukanlah bangunan biasa, melainkan artefak tingkat raja. Setelah mendarat, itu adalah istana yang sederhana dan tertutup. Setelah terbang ke angkasa, penampakannya akan berubah dan menjadi kapal dewa. Tentu saja interior kapal perang tersebut tidak berubah, dan masih bercorak istana. Ji Tian Xing dan yang lainnya tinggal di istana tanpa pengaruh apapun. Raja Surgawi-Surgawi berkonsentrasi untuk mengendalikan kapal perang Surgawi dan terbang jauh ke selatan, secepat pita. Dia sedang dalam suasana hati yang baik sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung. Namun, dia sesekali bergumam, dan beberapa pemikiran aneh muncul di benaknya. Saya tidak meragukan keaslian Grandmaster ini. Dia tahu banyak tentang orang-orang Jiang, dan dia bersedia kembali bersama saya ke orang-orang Jiang. Itu tentu saja tidak benar. Hanya saja, dia agak terlalu muda. Apakah ada efek peremajaan dari keterampilan yang dia praktikkan? Lebih dari seratus tahun yang lalu, dia mampu melintasi jalan bintang kuno, membantu dua paman melawan musuh asing dan melindungi mereka agar tidak mengungsi dengan aman. Terlebih lagi, Sang Bapak Bangsa, Pelindung Dharma dan beberapa tetua menghormati dan memujanya. Ini menunjukkan bahwa Grandmaster saya setidaknya adalah Raja Paradewa, dan dia sangat mahir dalam menyempurnakan senjata. Dia terlihat sangat muda, tapi dia tidak tahu tingkat kekuatan apa yang telah dia capai sekarang. Kekuatan dan nafasnya sangat misterius, seluas lautan, sungguh tak terlihat. Saya tidak tahu di mana dia sekarang. Jika dia tidak bergabung dengan kekuatan apapun, apakah saya berharap mengundangnya bergabung dengan Klan Jiang? Raja Dewa-Dewa bergumam sepanjang jalan dan memikirkannya untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia memutuskan untuk mencari kesempatan untuk mengenal kakeknya secara mendalam. Bagaimanapun, Grandmaster tampaknya lebih ramah, bukan sikap dingin seperti itu. Melawan orang-orang yang jaraknya ribuan mil. Di sisi lain, di aula samping Istana Tianyi, Jitian Xing, Cheo Xingyu dan Yangke semua tinggal di Ruang Rahasia. Ruang Rahasia dilengkapi dengan banyak susunan Dewa Tingkat Raja, yang dapat mengisolasi kesadaran ilahi dan eksplorasi berbagai seni rahasia. Ini sangat rahasia. Tentu saja, Raja Dewa Surga kagum pada Jitian Xing dan tidak akan mengintipnya sesuka hati. Cahaya di Ruang Rahasia redup. Jitian Xing duduk di tengah, menghadap King Yu dan Yangke yang berdiri di kedua sisi. Dua orang telah lama menahan keraguan, sebelum Dewa Raja hadir, mereka tidak nyaman untuk bertanya. Sekarang hanya tersisa tiga orang di Ruang Rahasia. Mereka semua menantikan Jitian Xing. Jitian Xing memandang mereka dan berkata dengan tenang, saya tahu Anda pasti menahan banyak pertanyaan. Tanyakan saja apa yang ingin Anda tanyakan. Yangke tidak bisa menunggu lama. Dia dengan cepat bertanya, Tuan Ku, Klan dan Klan Kuno apa yang Anda dan Raja Surga suka bermain teka-teki? Chow King Yu juga menganggup dengan cepat, dan menggema, Ya, saya telah tinggal di benua Hautian selama ribuan tahun. Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Jitian Xing berkata sambil tersenyum, yang disebut Klan dan Klan Kuno sebenarnya adalah Klan Kuno yang bertahan dan berkembang menjadi sangat kuat. Di permukaan, situasi di Hautian saat ini sangat stabil. Kaisar Dewa Shuro menyatukan seluruh benua. Di bawah komandonya, ada lebih dari 40 utusan dewa dan ratusan master domain. Semuanya adalah dewa yang kuat. Di bawah Tuan domain, ada kerajaan besar dan banyak dewa. Namun, pada kenyataannya, ini adalah hanya penampakan saja. Pola kekuasaan di daratan tidak sesederhana itu, dan jumlah raja yang berkuasa jauh lebih banyak dari itu. Chow Sing Yu dan Yangke tetap diam dan mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan ketertarikan yang besar di mata mereka. Jitian Xing kemudian menjelaskan, dalam keadaan normal, batas umur panjang Raja Dewa yang kuat adalah 99 ribu tahun. 30 ribu tahun yang lalu adalah zaman kuno. Di zaman kuno, jumlah Raja Dewa yang kuat sangat banyak, dan ada banyak pahlawan dan orang kuat, banyak. Dewa tertinggi mendirikan sekte dan klan, menjaga bakat mereka tetap rendah, berlipat ganda, dan perlahan-lahan berkembang. Sekte dan klan ini seringkali menempati tanah surga dan kekayaan, memiliki sumber daya budidaya dalam jumlah besar dan lingkungan budidaya yang sangat baik. Oleh karena itu, keturunan mereka memiliki bakat yang luar biasa dan bakat yang luar biasa, serta mudah untuk melahirkan Raja Dewa yang kuat. Seiring berjalannya waktu, Raja-raja dari klan kuno yang semakin kuat menjadi semakin kuat. Tentu saja, kendali mereka atas Dong Tianfudi semakin kokoh, dan lambat laun tidak ada yang bisa menggantikan mereka. Ciao! King Yu mau tidak mau bertanya, apa tempat terbaik di dunia? Sama seperti Tuhan yang memimpin gua tempat tinggal orang Jiang. Tempat macam apa itu? Suka segala macam tempat rahasia di daratan. Ji! Tian Xing menjelaskan, ini seperti tempat rahasia, tapi sebenarnya tidak. Apa yang disebut, langit dan bumi, telah ada pada zaman kuno. Mereka seperti dunia kecil, yang tidak berada di dunia ketuhanan, tetapi melekat dan terhubung dengan dunia ketuhanan. Setiap tempat sepuluh kali lebih kaya daripada dunia ilahi dalam hal kekuatan magis dan berbagai sumber daya dan harta karun. Ini adalah tanah suci budidaya yang didambakan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Diperkirakan bahkan kaisar dewa yang menguasai daratan akan tergerak olehnya. Yang ke menggaruk kepalanya dan berkata dengan canggung, ada berapa banyak gua di sana? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Apakah status dan kekuatanku tidak cukup? Ya, Anda mengenal diri Anda dengan baik. Ji Tian Xing menganggup dan memujinya. Sejauh yang saya tahu, ada tujuh puluh dua gua dan tiga puluh enam tempat yang diberkati di empat benua di dunia dewa. Saya tidak yakin apakah ada peningkatan atau penurunan. Tiga ribu empat ratus empat puluh empat. Krok Keleng sejenak, dengan penuh keraguan bertanya, Tuhan, gua surga dan rejeki itu juga bisa bertambah atau berkurang. Ji Tian Xing menganggup, Tentu saja. Saya tidak tahu bagaimana langit dan bumi terbentuk. Tapi satu hal yang pasti, Dong Tianfudi hanyalah dunia kecil, bukan dunia abadi seperti dunia dewa. Karena ini adalah dunia kecil, itu mungkin dihancurkan dan dihancurkan dalam keadaan khusus dan ekstrim. Sama seperti di masa itu. Dia ingin mengatakan bahwa perang para dewa ribuan tahun yang lalu berasal dari gua tertentu. Pada saat itu, puluhan dewa yang kuat bertempur di dalam gua, menghancurkan gua di berbagai lubang, hampir menghancurkannya. Tentu saja, dia adalah salah satu dari lusinan dewa. Dan itu adalah incaran banyak dewa. Tapi Ji Tian Xing berhenti di tengah kata-katanya, jadi lebih baik tidak mengungkapkannya. Chiao Xing Yu penuh harap, menunggu Ji Tian Xing melanjutkan pembicaraan. Krok ketidak melihat ke bawah, dan kemudian dia mendesak Ji Tian Xing dengan cemas. Tapi Ji Tian Xing tertawa tapi tidak berbicara, keduanya tidak berdaya, dan hanya bisa menahan keraguannya. Yang ke memandang Ji Tian Xing lagi dan bertanya dengan hati-hati, Tuan, sejak Anda memasuki jalan bintang kuno lebih dari seribu seratus tahun yang lalu, Anda juga menyelamatkan keluarga Jiang. Itu berarti Anda sudah menjadi Raja Terkemuka. Dalam hal ini, Kendo Raja Dewa yang bersaing dengan ayah dan pamanku di negeri kekacauan ribuan tahun yang lalu, benarkah itu kamu? Masalah ini sudah terlalu lama tersembunyi di benak rok. Berkali-kali, dia ingin mencari kesempatan untuk bertanya pada Ji Tian Xing. Hari ini, mendengar dialog antara Ji Tian Xing dan Jiang Tian Yi, dia semakin yakin bahwa Ji Tian Xing adalah Raja Dewa Kendo. Tapi ini selalu hanya dugaannya, dan dia harus dikonfirmasi oleh Ji Tian Xing. Kamar rahasia menjadi sunyi dan udara membeku. Yangke dan Ji Tian Xing menatap Ji Tian Xing dan menunggu jawabannya. Meskipun pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan Cao Qing Yu, dia juga memiliki tebakan di hatinya, yang mirip dengan ide Roke. Ji Tian Xing melirik Roke dan berkata sambil tersenyum, kamu sudah punya jawabannya di hatimu, kenapa kamu masih bertanya padaku? Eh, Yangke tertegun sejenak, menggaruk kepalanya dan bergumam, Tuhan, apa maksudmu? Anda mengakuinya? Ji Tian Xing tersenyum tetapi tidak berbicara. Yangke menoleh dan menatap Ji Tian Xing. Dia berkata, Xiao Cao Xi, apakah Tuhan mengakuinya? Cao Qing Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, dan tidak mempedulikannya. Udara kembali tenang. Awalnya, Cao Qing Yu juga ingin bertanya pada Ji Tian Xing apakah Ji Tian Xing adalah orang yang mencerahkannya di negeri kacau lebih dari seribu tahun yang lalu. Namun Cao Qing Yu mengikuti Ji Tian Xing dalam waktu yang lama hingga dia telah meraih tujuh poin. Sekarang, mendengar jawaban Ji Tian Xing yang menggetarkan, dia memiliki jawabannya di dalam hatinya. Anda tidak perlu bertanya, itu omong kosong. Hanya saja dia tidak pernah memahami suatu masalah. Nak, ada masalah yang menggangguku dan aku tidak dapat memahaminya sepanjang waktu. Ribuan tahun yang lalu, kamu telah menjadi raja para dewa, yang tertinggi di antara yang kuat. Mengapa kamu baru saja memasuki kerajaan Tuhan dan apakah masih raja berikutnya? Rauke masih berkutat dengan kata-kata Ji Tian Xing, tapi dia tidak mengerti apa maksudnya. Mendengar Cao Qing Yu menanyakan pertanyaan yang meledak-ledak ini, dia segera mengalihkan perhatiannya dan mengangguk setuju, ya, ya, tuanku, saya juga tidak dapat memahaminya. Ji Tian Xing menunjukkan senyuman penuh arti, dan seluruh orang menjadi penuh teka-teki. Dia menjelaskan, sebenarnya, baik Anda maupun Jiang Tianyi tidak dapat melihat kekuatan dan detail saya. Tetapi kalian berdua telah mengikuti saya sejak lama. Anda telah melihat saya menerobos alam para dewa dan menjadi alam tingkat kedua. Para dewa. Oleh karena itu, hanya kalian berdua dan orang-orang di sekitarku yang akan mengetahui kekuatanku. Menganggup pada Qing Yu. Yang ke juga menganggup dan berkata, tetapi kamu masih belum memberitahuku bagaimana kekuatanmu mengalami kemunduran. Apakah? Kamu telah ditinggalkan oleh Tuhan yang lebih kuat dan berlatih lagi. Akan berterus terang. Cao Qing Yu memiliki ide serupa, tetapi tidak mau mengatakannya. Jitian Xing mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, pernyataan Rokke, meskipun tidak terlalu akurat, memiliki arti yang hampir sama. Mendengar ini, Yang ke dan Cao Qing Yu terkejut, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Ya Tuhan, Tuanku, aku hanya mengatakannya dengan santai. Menurutku itu tidak benar. Mata yang kemelebar, kaget dan bersemangat. Tuan muda, apakah itu luar biasa? Jika keilahian dihapuskan, apakah ia tidak akan mati? Bagaimana cara membangunnya kembali? Cao Qing Yu menjadi tenang dan berpikir lebih jauh. Dia masih tidak bisa menerima pernyataan ini. Tanpa menunggu jawaban Jitian Xing, yang kememelototi batu giok itu dan berteriak, Siapa namamu? Siapakah Tuhan itu? Kita sudah lama bersama Tuhan. Tidakkah kamu mengetahui roh jahat dan pemberontakan Tuhan? Itu tidak mungkin bagi kami. Ini bukan untuk Tuhan. Jangan katakan bahwa Tuhan memperbaikinya lagi. Bahkan jika dia dilahirkan kembali, saya percaya. Cao Qing Yu memutar matanya lagi dan berkata sambil mencibir, kamu benar-benar otak babi sehingga kamu akan percaya pada reinkarnasi dan kelahiran kembali. Apakah menurut Anda enam reinkarnasi itu salah? Apakah menurut Anda peraturan surga hanyalah hiasan? Yang ke dengan keras kepala menjulurkan lehernya dan berkata dengan tegas, saya peduli dengan reinkarnasi dan aturan Anda. Bagaimanapun, saya percaya bahwa tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Petik dua petik dua. Cao Qing Yu kehilangan kesabaran. Udara tiba-tiba menjadi sunyi, sedikit malu. Sambil mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dia menanggapi Qing Yu dan berkata dengan mencibir, Hei yang ke, aku selalu mengira kamu adalah sepotong jerawat elem. Aku tidak menyangka kamu tiba-tiba tercerahkan. Sanjungan ini sangat halus, sangat tulus. Melihat mereka akan bertengkar lagi, Jitiansing menyelam mereka dengan lambayan tangannya. Diam, itu akhir dari topiknya. Kamu harus merahasiakannya. Saat kamu berada di keluarga Jiang, kamu tidak boleh berbicara omong kosong. Itu adalah klan kuno dengan banyak dewa. Jika Anda membuat masalah pikirkan tentang konsekuensinya. Menghadapi Qing Yu dan Yang Ke, mereka berdua tampak serius dan mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Tolong jangan khawatir, Safir selalu diukur. Jangan khawatir, tuanku. Saya tidak akan pernah berbicara omong kosong. Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata, Oke, kamu baik-baik saja, tutup saja dan berlatihlah. Dengan itu, dia mempersembahkan korban ke pagoda sembilan surga dan sepuluh juwe, dan membawa Yang Ke ke ruang waktu yang terdistorsi. Cao Qing Yu tidak terburu-buru memasuki kapal perangnya. Tiba-tiba dia memikirkan satu hal, dan dia bertanya dengan cemas, Tuan muda, pasti ada Raja Dewa yang unggul di keluarga Jiang. Dengan kekuatan dan kemampuan Anda, Dewa bawah dan menengah tidak dapat melihat detailnya. Raja Dewa, jika Anda diketahui oleh pihak lain, bagaimana Anda menjelaskannya? Jitiansing melambaikan tangannya dengan senyuman misterius di wajahnya, dan berkata dengan nada yang aneh, Karena saya berani pergi ke Jiang keluarga, secara alami ada cara dan tindakan pencegahan. Jiang Tianyi masih mabuk dan membayangkan betapa banyak pujian yang akan dia terima jika dia membawaku kembali ke keluarga Jiang. Kasihan anak itu jangan menangis di masa depan. 3445 Jitiansing berkata, Biarkan dinasti Giyok Leng masuk ke tempatnya. Terlebih lagi, senyuman di wajahnya Jitiansing sangat menggoda dan bermakna. Cao Qingyu tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya, dan bertanya dengan cemas, Tuan muda, Anda tidak mungkin. Apakah Anda punya dendam dengan keluarga Jiang? Jitiansing meliriknya dan bertanya, Jika ada dendam, Maukah aku membawamu ke keluarga Jiang? Bukankah itu jebakan? R. Cao Qingyu tertegun dan bingung, Apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Itu tidak menarik. Jangan pikirkan itu. Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata, Pergi dan berlatihlah dalam pengasingan. Melihat dia menolak menjawab, Cao Qingyu tidak berdaya dan harus menyerah. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Jitiansing dan kembali ke kapal Dewa Giyok dan pergi berlatih dalam pengasingan. Jitiansing meletakkan pagoda 9 hari 10 Jue dan kapal perang Giyok di atas meja batu di ruang rahasia. Namun, dia juga kembali ke ruang waktu pagoda yang terdistorsi dan terus menyempurnakan artefak. Sua. Ketika dia kembali ke sekitar pohon api darah, yang kesudah memasuki kondisi budidaya. Jitiansing terbang kembali ke Kuali Dewa 9 Surga. Pikiran terhubung dengan Tripod Dewa untuk memeriksa situasi di dalam Tripod. Meskipun dia meninggalkan ruang dan waktu yang terdistorsi dan pergi ke Gunung Huolong, itu menunda banyak waktu. Untungnya, susunan Tripod Dewa berfungsi normal, dan kedua pedang di Tripod masih utuh dan tidak rusak. Namun, retakan pada permukaan kedua pedang itu melebar sedikit, dan guncangannya menjadi lebih hebat. Melihat ini, Jitiansing mengeluarkan lebih dari 70 buah bahan pemurnian tingkat raja dari cincin luar angkasa dan mengaturnya di udara. Saya tidak menyangka mendapatkan begitu banyak material tingkat raja hanya dengan pergi ke Gunung Huolong. Ini jauh lebih efisien daripada saya harus menjelajahi tempat-tempat rahasia dan mengambil risiko berburu harta karun. Dengan bahan-bahan ini, saya dapat menyempurnakan artefak tingkat raja untuk Kekeke, Wu Suang, dan Bai Long. Ketika saya pergi ke Senyindong Tian nanti, saya harus mendapatkan beberapa materi terbaik jika terjadi keadaan darurat. Jitiansing bergumam pada dirinya sendiri, dan pikirannya dipenuhi dengan pemandangan Tuhan memimpin gua. Dia juga memikirkan harta langka itu, dan hatinya menantikannya. Segera, dia memilih tiga dari lebih dari 70 bahan untuk peralatan pemurnian dan menambahkannya ke tripod dewa. Ketiga bahan ini semuanya merupakan jenis logam langka. Mereka sangat tangguh dan plastik. Tujuan Jitiansing adalah untuk meningkatkan ketangguhan dan kekuatan kedua pedang tersebut, sehingga dapat menanggung lebih banyak hukum dan larangan. Tentu saja. Setelah menambahkan tiga material, retakan pada kedua pedang itu diperbaiki. Selanjutnya, Jitiansing menghabiskan sepuluh hari lagi, mengintegrasikan ketiga material tersebut ke dalam pedang ajaib. Hanya ketika bahan dan kekuatan pedang terjamin, dia dapat yakin dengan aturan dan larangan prasasti. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa disadari, tiga bulan telah berlalu. Jitiansing mengukir lebih dari 50 undang-undang dan lebih dari 500 larangan pada dua pedang ajaib. Akhirnya, hukum pedang mencapai 300, dan jumlah larangan mencapai 3.000. Tidak ada keraguan bahwa dua pedang tingkat raja telah dimurnikan. Ketika Jitiansing berhenti dan membuka sembilan tripot surgawi, dua cahaya pedang yang menyelaukan melesat ke langit. Suwa, suwa. Dua pedang ajaib membubung ke langit, membuntuti api ekor panjang, seperti dua naga yang berputar-putar di langit. Cahaya dari ratusan juta pedang berkelap-kelip seperti bintang, dan roh pedang suci yang agung tersebar seperti hujan lebat. Ini waktu dan ruang dipengaruhi oleh pedang Qi, dan mulai menabuh dan melambai. Jitiansing menatap ke arah dua pedang terbang, menunjukkan senyuman bahagia. Dengan dua pedang ajaib ini, efektivitas tempur Yao akan meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, pedang ilahi memiliki satu emas dan satu perak, dan atribut serta aturannya sangat cocok untuknya. Sebut saja kedua pedang ini matahari dan bulan. Iya. Dua pedang yang terbang di langit berwarna emas seperti matahari, dan perak seperti bulan yang cerah. Bahkan nafas kedua pedang ajaib itu berapi-api dan keras, serta dingin dan terkendali. Sesaat kemudian, ketika nafas kedua pedang itu stabil, Jitiansing melambai. Awalnya, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyempurnakan senjata ajaib tingkat raja untuk Jike. Tapi dia menghitung waktunya, seharusnya dua setengah hari berada di luar. Oleh karena itu, dia meninggalkan ruang dan waktu yang terdistorsi untuk sementara waktu dan kembali ke ruang rahasia Istana Dewa. Membuka ruang rahasia, dia berjalan ke Aula Kuil. Ada banyak susunan dewa di Aula, diantaranya ada susunan untuk mengontrol penerbangan Istana Suci. Dalam beberapa hari terakhir, Dewa Tuhan duduk bersila di Aula, berkonsentrasi mengemudikan Istana. Jitiansing baru saja memasuki Aula, dan Raja Dewa Surga segera bangun dan bertanya, Guru Tiansing, mengapa Anda tidak menggunakan kahlian Anda untuk memulihkan diri? Dari sini, Anda harus melewati lebih dari 20 domain. Itu akan terjadi. Memakan waktu setidaknya setengah tahun. Anda dapat berlatih dalam pengasingan. Jitiansing menganggup dan bertanya, di mana Anda sekarang? Apakah Anda sudah meninggalkan Kekaisaran Sanglan? Raja Dewa berpikir. Sejenak dan menjawab, saat ini, kami telah mencapai bagian paling selatan kerajaan SANGLAN. Jika kita terbang ke selatan selama setengah jam lagi, kita akan mencapai perbatasan. Jika Anda melintasi perbatasan Kerajaan Sanglan, Anda akan memasuki Kerajaan Huo Sang. Mata Jitiansing sedikit menyipit dan bertanya, Kerajaan Huo Sang terletak di tengah-tengah wilayah Huo Sang, dan merupakan kerajaan inti dari domain Huo Sang, bukan? Tentu saja, Dewa Raja Dewa tidak ragu untuk mengangguk. Jitiansing bertanya lagi, Ya Tuhan, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang wilayah Huo Sang dan Kekaisaran Huo Sang? Berapa banyak Raja yang berkuasa di seluruh wilayah ini? Berapa banyak Dewa Superior yang ada di Kekaisaran Huo Sang? Meskipun saya segera datang ke Huo Sang Yu, saya menghabiskan total lebih dari sebulan. Tapi saya sudah menyelidiki situasinya sebelumnya, dan saya tahu betul tentang daerah Huo Sang. Kalau tidak, saya tidak akan merekrut murid di sini. Di antara 10 wilayah terdekat, Huo Sang adalah yang paling kuat. Ada 4 Dewa di wilayah ini. Selain pengrajin Dewa Tianyei, Master Domain Huo Sang juga memiliki dua wakil. Penguasa wilayah Huo Sang bernama Bai Feng, dan kedua asistennya adalah sepasang pecinta Tao bernama Kinyei dan Wuxue. Ngomong-ngomong, burung Phoenix Putih itu punya sedikit kepala. Dia adalah Raja Para Dewa yang telah terkenal selama 20 ribu tahun, dan kekuatannya telah mencapai tujuh tingkat. Terlebih lagi, ia tampaknya memiliki darah api dan Phoenix, memiliki murid nirwana yang misterius, dapat meramal nasib baik dan buruk, serta menghitung nasib surga. Yang terpenting, ku dengar sepertinya ada bayangan di belakangnya, tapi aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Bagaimanapun, saya tidak ingin berurusan dengannya, jadi saya tidak melanjutkan penjelajahan. Mendengar ini, Ji Tian Xing sedikit mengernyit, matanya sedikit bermartabat. Dia berpikir dalam hati, Jing Fei Hong terbunuh, si emas Master Domain naga diasingkan ke dalam kehampaan, dan utusan Dewa Bintang juga terluka parah dan melarikan diri. Peramal itu pasti sangat membenciku dan tidak akan menyerah. Meski dia terluka parah, dia tidak bisa mengejarku. Namun dalam kapasitasnya, dia harus meminta Dewa lain untuk membantu dan memberi tahu semua domain untuk mencegat saya. Kekuatan Bai Feng begitu kuat, dan ada juga hubungan antara Shen Feng dan Dong Tian. Jika saya seorang peramal, saya khawatir saya akan meminta bantuannya. Setelah jeda, dia tiba-tiba mengecilkan pupilnya dan bergumam pada dirinya sendiri, Nirwana menghancurkan muridnya. Bisakah kamu meramalkan nasib baik atau buruk, dan menghitung nasib surga? 3446 Awalnya, Raja Dewa dan Ji Tian Xing melakukan percakapan normal. Ketika berbicara tentang Raja Dewa Phoenix Putih dan Gua Dewa Phoenix, Ji Tian Xing berpikir keras dan matanya bermartabat. Raja Dewa memperhatikan bahwa dia tampak aneh, dan dia bertanya dengan prihatin, ada apa denganmu, Tuan Muda Tian Xing? Apakah ada masalah? Ji Tian Xing kembali sadar, melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, jangan khawatir. Namun, setelah memasuki ke Kaisaran Murbei Api, Anda harus berusaha berhati-hati. Tidak masalah. Raja Dewa menganggup dan setuju, tetapi dia bertanya dengan cemas, Tuan Tian Xing, pernahkah Anda menyinggung Raja Dewa Phoenix Putih? Atau apakah Anda punya dendam dengan Sen Feng Dong Tian? Ji Tian Xing berpikir dalam hatinya, jika Dewa Bintang benar. Benar mengirim pesan kepada Raja Dewa Phoenix Putih, dia harus membantu. Bagaimanapun, dia adalah penguasa domain Huo Sang dan bawahan Kaisar Dewa Sura. Tentu saja, dia harus mematuhi perintahnya. Adapun Sen Feng Dong Tian. He he, saya menerobos krisis untuk mengasah Kendo. Untuk mencari bahan dan menyempurnakan berbagai jenis senjata ajaib, kami menginjak-injak 72 gua dan 36 tempat yang diberkati satu persatu. Phoenix Api Tua itu pasti membenciku dan mengertakkan giginya. Meskipun dia berpikir jadi di dalam hatinya, Ji Tian Xing berpura-pura acuh-ta'acuh dan menjelaskan kepada Raja Dewa, permusuhan macam apa yang bisa saya miliki dengan Sen Feng Dong Tian. Tapi Raja Dewa Phoenix Putih, mungkin tersinggung. Lagi pula, saya menginjak-injak pengrajin dewa. Tianye di Gunung Huolong, yang membuatnya kehilangan muka dan prestise, dan memberinya lebih dari 30 material tingkat raja. Pengrajin dewa Tianye hampir gila, dia pasti ada hubungannya dengan Raja Dewa Phoenix Putih. Mungkin saja aku bertarung melawan burung Phoenix Putih. Dewa. Raja Dewa berpikir sejenak, menganggup dan berkata, begitu, kekhawatiran Anda bukannya tidak beralasan. Kebanyakan dari mereka akan meminta bantuan Raja Dewa Phoenix Putih. Namun, dengan kekuatan dan kemampuan Anda, apakah Dewa Pengrajin Tianye itu? Bahkan jika Dewa Phoenix Putih keluar, Anda tidak akan memperhatikannya. Meskipun Raja Ilahi tidak dapat melihat alam dan detail Ji Tian Xing. Namun dia sangat yakin bahwa ini karena tingkat kekuatan Ji Tian Xing terlalu tinggi. Selain itu, seluruh keluarga Ji yang kagum pada Ji Tian Xing. Dapat dibayangkan bahwa Ji Tian Xing benar-benar adalah Raja Dewa yang unggul. Selain itu, dia adalah yang luar biasa di antara para Dewa tertinggi, Raja Dewa dari delapan atau sembilan alam. Dengan kekuatan yang begitu kuat, bukankah hau Tian horizontal? Tetapi kehendak Raja Surga begitu aktif sehingga dia berkata sambil tersenyum, Tuan Tian Xing, jangan khawatir. Jangan katakan bahwa Raja Dewa Phoenix Putih bukanlah lawanmu. Denganku di tempat kejadian, Raja Dewa Phoenix Putih tidak berani mempermalukanmu. Bagaimanapun, kami klan Jiang dan Shen Feng Dong Tian semuanya adalah klan yang setara, dan memiliki sedikit persahabatan. Raja Dewa Phoenix Putih pasti akan menjual wajahku. Saat itu, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Saya akan mengurusnya. Raja Dewa-Dewa cukup percaya diri, tetapi juga untuk menunjukkan di depan Jitian Xing, hubungan yang baik. Jitian Xing memahami pikirannya dan hanya tertawa dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Baiklah, konsentrasilah pada kapal, dan saya akan pergi ke ruang rahasia untuk mengambil nafas. Dengan itu, Jitian Xing menepuk bahu Raja Dewa dan berbalik. Waktu kembali ke dua setengah hari yang lalu. Jitian Xing memenangkan pengrajin Dewa Tianye di puncak gunung Huolong dan mendapatkan lebih dari 30 material tingkat raja. Pengrajin Dewa Tianye meninggalkan Gunung Huolong dengan panik, dengan kebencian terhadap surga dan penghinaan yang paling besar. Tidak lama setelah dia meninggalkan Gunung Huolong, dia mengeluarkan slip giok dan meminta bantuan Raja Dewa Phoenix Putih. Pada hari kerja, dia memiliki persahabatan yang baik dengan Raja Dewa Phoenix Putih, dan membantu Baifeng memperbaiki banyak artefak tingkat raja. Selain itu, keluarga kerajaan dan kekuatan kerajaan besar sering memintanya pengrajin Dewa Tianye. Percaya bahwa Raja Dewa Phoenix Putih pasti akan membantunya membalas dendam. Dia dengan jelas memperkenalkan proses kejadian di slip giok melingkar. Setelah pemanggilan, dia bergegas ke kerajaan Murbei Api. Dalam seperempat jam, perbatasan utara Kekaisaran Huosang dan Mancuan berbatasan dengan Kekaisaran SANGLAN. Ada beberapa gunung di sini, semuanya membentang jutaan mil. Pegunungannya terjal dan terjal, dan tebing terjal terlihat di mana-mana. Jalur Mancuan adalah jalur paling megah dan terjal di perbatasan. Di dalam celah besar ini, terdapat 200 ribu pasukan Kekaisaran Huosang yang ditempatkan sepanjang tahun, dan mereka berada di bawah komando lebih dari 40 Dewa Superior. Beberapa hari yang lalu, Kaisar Huosang tiba di Mancuan Nguan dengan pasukannya dan ratusan Dewa yang berkuasa. Kemarin, Raja Burung Phoenix Putih, penguasa tertinggi kerajaan, juga datang ke Mancuan Nguan bersama Kinye dan Wuxue. 200 ribu tentara yang menjaga celah Mancuan Nguan tercengang. Gembira, mereka pun merasa gugup dan tertekan. Bagi mereka, sangat menyenangkan bagi yang mulia untuk mengunjungi Mancuan Nguan secara langsung. Adapun Tuhan, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka cukup beruntung bisa bertemu satu sama lain seumur hidup. Tapi para pembela Ham tidak bodoh. Dalam dua hari terakhir, selalu ada Dewa Tingkat Tinggi yang datang ke Mancuan Nguan dari segala arah. Suasana Mancuan pas sangat husuk, penuh dengan atmosfer angin dan hujan yang mematikan. Garnisun berkekuatan 200 ribu orang memiliki firasat bahwa sesuatu yang mengguncang bumi akan terjadi. Kalau tidak, tidak akan banyak orang kuat dan besar berkumpul di sini. Pada saat yang sama. Di Istana Panglima Tertinggi Jalur Mancuan, Raja Dewa Phoenix Putih yang sedang bermeditasi dan bernapas telah menerima pesan dari pengrajin Dewa Tianyai. Dia menyelesaikan latihannya, memegang slip giok di tangannya dan membaca informasi di dalamnya dengan kesadaran ilahi. Awalnya, dia acuh-ta'acuh dan bermartabat. Ketika dia selesai membaca informasi di slip giok, kerutannya tiba-tiba melebar dan mulutnya bahkan menunjukkan senyuman. Kin, Ye dan Wu Sue berada di kedua sisi Raja Dewa Phoenix Putih. Melihat senyumnya yang tiba-tiba, Kin Ye tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan Yu, kenapa kamu begitu? Senang. Awalnya, menurut perkiraan kami, Dewa-Dewa Asing itu akan tiba di jalur mancuan hari ini. Tapi mereka tidak datang. Kami menunggu di sini dan bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah. Tebak apa? Dewa Asing itu pergi ke Gunung Huolong. Bukankah kalian berdua mengatakan bahwa ada seorang pengrajin muda di Gunung Huolong yang memberi pelajaran kepada murid-murid Tianyai? Kin, Ye dan Wu Snow menari di depan mata yang cerah, tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Tuanku, maksudmu Raja para Dewa Asing juga pergi ke Gunung Huolong untuk menantang pengrajin muda? Raja Dewa Phoenix Putih menganggup dan berkata sambil tersenyum, Yah, mereka tidak hanya menantang pengrajin muda itu, tapi juga memukul wajah pengrajin Dewa Tianyai. Jika Anda tidak memiliki cukup materi, Anda akan kalah lebih dari 30 kali lipat di depan master. Ini tidak benar. Segera setelah pengrajin Dewa Tianyai melarikan diri dari Gunung Huolong, dia mengirim pesan kepada Raja untuk meminta bantuan dan memintanya untuk membalaskan dendamnya. Mata Kin, Ye segera berbinar, penuh kejutan, artinya, beberapa Dewa Asing pergi ke Gunung Huolong, hanya untuk menunda waktu. Mereka membutuhkan waktu paling cepat 2,5 hari untuk mencapai Manchuanguan. Kami masih punya banyak waktu untuk bersiap, dan kami bisa mengumpulkan lebih banyak orang. 3.447 Raja Surga mengendalikan istana dan berlari kencang di langit. 100.000 mil di depan adalah perbatasan kerajaan SANGLAN. Di seberang pegunungan yang bergulung-guling, Anda akan memasuki wilayah kerajaan Huosang. Dia mengingat nasihat Jitian Singh, mengesampingkan sikap biasa-biasa saja, dan menjadi serius dan fokus. Kecepatan penerbangan SANGONG tidak cepat atau lambat. Susunan pertahanan dan investigasi telah dibuka untuk memantau situasi di sekitar puluhan ribu mil. Dia berhati-hati untuk mencegah situasi tak terduga yang mungkin muncul kapan saja. Tentu saja, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Apakah Tian Xing terlalu berhati-hati? Bahkan jika perajin Dewa Tianye dipermalukan dengan kejam, dia mungkin memohon kepada Raja Dewa Phoenix Putih. Tapi perajin Dewa Tianye bukanlah murid Raja Dewa Phoenix Putih. Bai Feng tidak boleh bertarung demi dia dan membunuh kita. secara langsung. Raja Dewa berpikir jika Raja Dewa Phoenix Putih benar-benar memulai, hubungan antara dia dan pengrajin Dewa Tianye pasti tidak biasa. Tapi bagaimanapun juga, dia akan mengeluarkan para Dewa untuk membimbing Dong Tian dan orang-orang Jiang untuk menghalangi Raja Dewa Phoenix Putih. Selama Raja Dewa Phoenix Putih bukanlah orang yang kasar, dia dan Jitian Xing tidak akan merasa malu. Pada saat yang sama, perbatasan antara dua kerajaan, di dalam celah mancuria. 200 ribu tentara telah berpencar dan melakukan penyergapan di pegunungan sekitarnya. Banyak dari para pembela berada dalam tim yang terdiri dari ribuan orang, menjaga mata setiap barisan Dewa, semuanya bersenjata dan siap berangkat. Selain itu, ada lebih dari 260 Dewa Superior yang tersebar di seluruh jalur mancuan, bersembunyi di kegelapan. Mereka semua mengenakan baju besi ilahi, berpegang teguh pada senjata tajam dan menunggu perintah komandan dalam diam. Sebagian kecil dari Dewa-Dewa Superior ini dipuja oleh tentara kerajaan dan keluarga kerajaan Kekaisaran Huo Sang, sementara yang lain adalah orang-orang elit dan berkuasa dari kerajaan besar. Dalam lima hari terakhir, mereka datang dari segala penjuru Huo Sang Yu dan berkumpul di Mancuanguan. Untuk membuat mereka tiba dalam waktu singkat, kerajaan besar mematuhi perintah Master Domain dan membuka susunan teleportasi untuk mereka. Wajah orang-orang itu bermartabat, dan mereka tahu bahwa tugas yang mereka laksanakan pasti sangat penting. Jika tidak, Kaisar Murbei Api dan Master Domain Phoenix Putih tidak akan mengunjungi Mancuan Pas secara pribadi. Panglima Mancuan Lulus Raja Phoenix Putih duduk di singgah sana pertama, menutup mata dan menunggu dengan sabar. Kin Ye dan Wu Sui berdiri di sisi kiri dan kanannya, memberi perintah kepada pengintai dan pembawa berita yang masuk dan keluar aula. Kaisar Huo Sang berdiri di aula, diikuti oleh empat komandan hutan kekaisaran, menunggu perintah kapan saja. Suasana di aula itu suram dan husyuk, dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Dalam waktu singkat, semua pengintai dan pemberita selesai melapor. Kaisar Murbei Api membungkuk kepada Raja Dewa Phoenix Putih dan dengan hormat melaporkan, kepada penguasa wilayah, enam jam yang lalu, jaringan kita telah selesai. Sekarang, semua dua belas formasi dewa telah dibuka, dan dua ratus ribu pasukan telah ditempatkan di tempatnya. Dan lebih dari 260 dewa siap. Setelah dua pemeriksaan berturut-turut, kami memastikan bahwa penyergapan kami bebas dari cacat dan celah. Selama dewa asing itu muncul, tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri, dan mereka akan pasti mati. Suara Kaisar Murbei Api nyaring dan kuat, nadanya sangat tegas, penuh percaya diri. Raja Dewa Phoenix Putih di atas tahta membuka matanya, mengangguk sedikit, dan berkata dengan suara yang bermartabat, perintahkan semua perwira dan prajurit untuk bersiap berperang, dan tidak boleh ada kelonggaran. Saya baru saja memperkirakan bahwa kapal perang dari dewa alien itu akan melewati jalur mancuan sebelum matahari terbenam. Dalam aksi ini, Wang melakukan pertarungan besar dan membayar mahal karena memprediksi jejak pihak lain. Jika Anda kalah, dan Anda tidak bisa mempertahankan Raja Ras Alien, bawalah angkat kepalamu dan temui mereka. Empat kata, angkat kepala untuk melihatmu, membuat tubuh Kaisar bergetar dan jantungnya terangkat ke tenggorokan. Dia sudah lama menduga bahwa operasi itu pasti penting. Namun dia tidak menyangka bahwa penguasa wilayah tersebut memiliki hati yang besi untuk membunuh Raja para Dewa asing. Dia pasti menang. Kemudian dia menyadari betapa seriusnya hal itu. Saat ini, dia tidak berani ragu. Dia membungkuh dan memberi hormat dengan suara keras, bawahanku patuh padaku. Dengan itu, dia segera berbalik dari Aula untuk menyampaikan instruksi Tuhan. Namun, begitu Kaisar Huo Sang sampai di gerbang Aula, dia melihat seorang pembawa berita datang secepat kilat. Laporan. Seperti kilatan petir, pembawa berita melewati Kaisar Huo Sang dan bergegas ke Aula dan berlutut. Hampir menunggu Raja Dewa Phoenix Putih berbicara, Heral melaporkan dengan kecepatan tercepat, laporkan kepada penguasa wilayah, sebuah kapal dewa datang ribuan mil jauhnya dari utara. Tiba-tiba, mendengar berita ini, Raja Burung Phoenix Putih, yang tadinya bernafas muram dan dingin, tiba-tiba matanya penuh ketakutan. Kin Ye dan Wu Sui keduanya terkejut secara spiritual dan penuh harapan. Bahkan Kaisar Murbei api di gerbang tertegun sejenak, dan darahnya mendidih. Dia memandang Raja Dewa Phoenix Putih dengan mata menyala-nyala, dan berseru dengan kagum, penguasa wilayah ini benar-benar seorang dewa. Raja Dewa Phoenix Putih mengabaikan sanjungan ini dan dengan tegas mengangkat tangannya untuk memerintahkan, perintahkan seluruh pasukan untuk menghadapi musuh. Saat dia berbicara, dia menyesuaikan jubahnya dengan kedua tangan dan bangkit dari singgah sananya. Pada saat ini, heral lain bergegas ke Aula secepat kilat dan berlutut di Aula untuk melapor. Koran. Laporkan kepada Tuan Yu bahwa kapal perang aneh itu hanya berjarak lima ribu li dari jalur mancuan dan telah memasuki jangkauan penyergapan. Meskipun demikian, berita yang dilaporkan oleh pemberita itu lebih mengesankan dan diharapkan. Tapi ini diharapkan oleh semua orang, tapi saya tidak merasa terlalu bersemangat. Raja Dewa Phoenix Putih memandang ke pintu Aula dengan mata tajam. Mulutnya menyeringai dan berkata dengan nada bermartabat, Pergi, ikuti aku menemui mereka, dan lihat apa yang bisa mereka lakukan. Kaisar Kinye, Wu Xue, dan Huo Sang penuh dengan antisipasi, dan dengan cepat menganggupkan kepala dan berkata ya. Raja Phoenix Putih melangkah melintasi Aula dan berjalan menuju gerbang. Kaisar Kinye, Wu Xue, dan Huo Sang segera menindak lanjutinya. Dalam benak mereka, mereka sudah membayangkan seperti apa rupa raja para dewa asing. Ketika Raja Burung Phoenix Putih datang ke gerbang, heral lain datang secepat kilat. Tanpa menunggu dia melapor, Raja Dewa Phoenix Putih mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan berkata, jangan laporkan, targetnya sudah tertangkap, aku akan mengumpulkan jaringnya sekarang. R. Pemberita itu tertegun sejenak, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh, dan dia berhenti berbicara. Kinye melihat petunjuk itu, mengerutkan kening dan bertanya, apa yang masih kamu lakukan? Jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, berhentilah. Tuhan tiba di Mancuanguan dan meminta untuk bertemu denganmu. Dia tahu bahwa kamu sedang duduk di sini dan kamu harus berurusan dengan beberapa dewa asing sendirian, jadi dia datang secepat mungkin. Apapun yang dia katakan, dia akan mengikutimu dan memintamu memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Pengrajin Dewa Tianye, Raja Dewa Phoenix Putih menunjukkan ekspresi yang tidak terduga, mengangkat alisnya, dan berkata sambil tersenyum, orang ini datang pada waktu yang tepat. Dia ingin membalas dendam pada dirinya sendiri. Baiklah, aku akan memberinya kesempatan ini. 3.448 Raja Tuhan mengendalikan istana dan terbang melintasi langit dengan kecepatan konstan. Matahari terbenam telah terbenam dan perlahan-lahan turun ke ujung langit. Pikiran Tuhan menatap ke depan, dan kesadaran ilahi dilepaskan untuk menjelajahi situasi sekitarnya. Di depan ada jalan Manchuanguan. Jika kamu melewati jalan itu, kamu akan memasuki kerajaan Huo Sang. Dia berbisik pada dirinya sendiri, terbang ke Manchuanguan. Meskipun demikian, perasaan ilahinya mendeteksi bahwa ada sejumlah besar tentara lapis baja dengan pedang tersebar di pegunungan dan hutan di sekitar pos pemeriksaan. Tapi dia tahu bahwa ada 200 ribu garnisun di jalur Mancuan. Meskipun jumlah garnisunnya besar, mereka hanyalah beberapa penguasa dewa, dan jumlah dewa yang kuat tidak banyak. Selama tidak ada Raja Dewa yang kuat, Tuhan tidak akan terlalu peduli terhadap Raja. Bagi orang kuat seperti dia, semua semut berada di bawah Raja Dewa. Bahkan jika itu adalah pasukan 200 ribu dewa, dia tidak dapat menahannya. Tetapi, saat istana memasuki celah Mancuan, Raja Dewa perlahan-lahan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Menurut undang-undang, garnisun di celah Mancuan harus ditempatkan di celah tersebut, dan hanya sejumlah kecil garnisun yang akan keluar untuk berpatroli. Namun situasinya berbeda. Pasukan 200 ribu dewa surgawi dicurahkan dan didistribusikan di sekitar celah Mancuan, membentuk lingkaran pengepungan ribuan mil. Di antara banyak pasukan, terdapat lebih dari 200 dewa superior dan lebih dari 300 dewa menengah dan bawah. Para dewa dibagi menjadi beberapa tim, diatur dalam posisi khusus, dan sepertinya membentuk semacam formasi. Raja Dewa segera mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, para dewa dan 200 ribu garnisun membentuk lingkaran pengepungan, seolah-olah sedang menunggu kelinci. Seharusnya tidak. Kekaisaran Murbei Api dan Kekaisaran Sanglan telah damai, dan Kekaisaran Putih Raja Dewa Phoenix menekannya, dan Kekaisaran Besar tidak berani melancarkan perang. Jika bukan karena Kekaisaran Sanglan, siapa yang menjadi target dari 200 ribu garnisun? Apakah itu Putra Tianxing? Baifeng memerintahkan mencuan lewat, biarkan 200 ribu garnisun mencegat Tianxing nak. Dalam sekejap mata, Dewa Tuhan menganalisis situasi di depannya dan menyadari bahwa itu tidak baik. Tidak. Semua orang bodoh tahu bahwa pasukan 200 ribu dewa tidak dapat menghentikan beberapa dewa, bahkan pengaturan susunan dewa pun tidak ada gunanya. Oleh karena itu, pasti akan ada Raja para Dewa di Mancuria Pas. Raja tidak ragu-ragu untuk segera memulai susunan dewa luar angkasa di istana. Tidak peduli analisisnya benar atau salah, dia harus membuat istana bergerak ribuan mil, dan segera menyeberangi celah mancuan untuk menghindari pengepungan garnisun. Sua. Istana, yang terlihat seperti kapal perang dewa, segera menyalakan cahaya putih yang menyilaukan dan melepaskan gelombang kekuatan dewa spasial yang kuat. Melihatnya, istana akan mendobrak ruang terbuka, bergerak ribuan mil. Pada saat kritis ini, cahaya redup di jalur mancuan benar-benar menyinari cahaya ilahi lima warna yang terang, mencerminkan kecerahan mil persegi. Menabrak. Cahaya warna-warni muncul dari segala arah, membentuk lingkaran cahaya besar, menghalangi jarak bermil-mil persegi. Dalam sekejap mata, bukaan tersebut meluas menjadi tirai tipis yang menghalangi sinar matahari, membentuk susunan dewa yang sangat besar, menghalangi area tersebut. Ruang dalam jarak 10 ribu mil dipadatkan, dan susunan dewa bergerak, melepaskan tekanan tak terlihat dan menutupi istana surgawi. Tiba-tiba, kerlap-kerlip istana kehendak surga terputus. Ruang di sekitar istana seperti es yang membeku, menekannya dengan keras. Klik-klik. Semburan suara pecah terdengar, cahaya ilahi di permukaan istana surgawi, segera terfragmentasi. Tapi ini hanyalah awal dari penggerebekan. Setelah pembukaan susunan dewa pertama, area sekitar mancuan berulang kali bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Suwa. Suwa. Satu demi satu tirai cahaya besar, terbentuk di langit, menghalangi ribuan mil. Di luar susunan segel pertama, satu demi satu dibuka untuk menutup area tersebut sepenuhnya. Sekalipun raja dewa memiliki kemampuan dan sarana yang hebat, mustahil untuk menghancurkan formasi dewa ini dalam waktu singkat, apalagi melarikan diri dari jalur mancuria. Sialan, benar saja, kita disergap. Begitu banyak dewa yang didirikan di Sicuan. Dewa surga mengerutkan keningnya dengan keras, dan cahaya dingin melintas di matanya. Namun dia dalam bahaya, mengendalikan istana untuk berhenti di langit dan mengamati situasi dengan tenang. Pada saat yang sama, ada puluhan ribu lampu di jalur mancuan, dan teriakan pembunuhan yang mengguncang bumi terdengar. Membunuh. Mereka dikepung. Petik 2 Hampir seratus ribu pembela yang kuat dan tegas, melambaikan semua jenis senjata ajaib, bergegas keluar dari segala arah dan melancarkan kampanye melawan istana surgawi. Dan kemudian, di luar istana Panglima Mancuanguan, Bai Feng, bersama Qin Kamu, Wu Yue dan Huo Sang, melangkah melintasi langit dan terbang menuju istana surgawi. Tentu saja, begitu mereka berempat meninggalkan istana Panglima tertinggi, pengrajin dewa Tianya terbang dan terbang menuju Raja Dewa Phoenix Putih. Dan membungku untuk memberi hormat. Dia berkata dengan penuh semangat, Sampai jumpa, Tuan Yu. Rajaku telah dipermalukan oleh Dewa-Dewa asing itu. Saya tidak akan menjadi pria tanpa balas dendam. Aku akan membalas dendam dengan tanganku sendiri, dan aku akan menebas musuh dengan tanganku. Tolong izinkan saya. Raja Dewa Phoenix Putih meliriknya, mengangguk sedikit dan berkata, pengrajin dewa Tianya bersedia membantu Raja ini berbagi kekhawatirannya, bagaimana mungkin saya tidak setuju. Pengrajin Dewa Tianya sangat senang sehingga dia dengan cepat mengatupkan tangannya dan memberi hormat, Terima kasih atas kesuksesanmu. Nanti, dia juga bergabung dengan tim dan terbang ke Istana Surgawi Dinasti Dewa Phoenix Putih. Setelah beberapa napas, pengepungan hampir 100 ribu pembela menutup dan mengepung Istana Surgawi. Semuanya memegang pedang dan membidik ke istana yang bersinar. Mereka akan menyerang dengan sekuat tenaga atas perintah komandan. Pada saat ini, Raja Dewa Phoenix Putih dan yang lainnya juga bergegas ke lapangan. Ketika istana masih berjarak 100 mil, orang-orang berhenti di langit dan menatapnya dengan dingin. Orang-orang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa, kapal perang ilahi, yang bersinar itu terus-menerus dihancurkan dan dihancurkan di bawah penindasan bersama dari sembilan formasi ilahi. Setelah beberapa saat, kapal dewa itu runtuh dan berubah menjadi istana emas dengan radius 10 ribu kaki. Melihat pemandangan ini, Raja Dewa Phoenix Putih dan yang lainnya mengerutkan kening dan menunjukkan tatapan bingung. Tuan Yu, sepertinya kapal dewa ini tidak sama dengan yang Anda prediksi. Kin Ye mau tidak mau bertanya. Wu Sui juga mengangguk dan menggema, Tuan Yu, dalam gambar yang Anda prediksi sebelumnya, para dewa asing itu mengendarai kapal perang biru. Tapi kapal perang itu adalah sebuah istana. Apakah kita salah orang? Kaisar Huo Sang tidak tahu kebenaran dan tidak punya hak untuk berbicara, jadi dia tetap diam. Pengrajin Tianye menatap istana Tianye. Setelah mengamati dengan seksama sejenak, dia tiba-tiba berkata dengan emosi, tidak salah. Saya tahu istana ini. Ini adalah istana pengrajin muda. Dialah yang memprovokasi raja di Gunung Huolong yang menyebabkan insiden ini. Dia juga membenci raja dewa. Jika dia bisa memanfaatkan tangan raja dewa Phoenix Putih untuk menyingkirkan raja dewa-dewa, tentu saja dia sangat senang dan diharapkan. Namun, raja Phoenix Putih mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, dewa asing itu adalah tujuan utama raja ini. 3449. Memang, raja dewa Phoenix Putih bertarung seperti ini hanya untuk mencegat dan membunuh Jitian Singh dan lainnya. Bagaimanapun, ini adalah perintah utusan astrologi dan juga mewakili kehendak kaisar dewa Shuroh. Sebagai penguasa wilayah Murbei Api, raja dewa Phoenix Putih tentunya harus melaksanakannya tanpa syarat. Namun ketika pengrajin dewa Tianya dipermalukan oleh pengrajin lainnya, raja dewa Phoenix Putih tidak tertarik dan tidak ingin membalas dendam padanya. Siapa yang bisa menyalahkan di atas ketidakmampuannya di depan murid-muridnya? Melihat sikap tegas raja dewa Phoenix Putih, pengrajin dewa Tianya langsung merasa khawatir. Sambil menunjuk ke istana surgawi, dia berkata dengan nada tegas, Tuan Yu, saya telah melihat mereka di Gunung Huolong dan bersaing dengan mereka, jadi saya mengenal mereka lebih baik. Pengrajin Muda itu bersama dengan beberapa dewa asing. Mereka dengan sengaja menyakiti para dewa, raja dan bergandengan tangan untuk memainkan peran ganda, yang membuatnya kehilangan muka. Mendengar ini, raja dewa Phoenix Putih mengerutkan kening lagi. Dia memandang dengan anggun ke arah pengrajin Tianya dan berkata dengan suara yang dalam, jangan berbohong kepada raja untuk membalas dendam. Kamu harus berpikir jernih tentang konsekuensi menggunakan dan menipu raja. Petik 2. Raja Dewa Phoenix Putih tidak akan percaya pada pengrajin dewa Tianya. Pengrajin dewa Tianya merasa malu dan ragu-ragu. Tapi kata-kata itu sudah terucap, tidak ada cara untuk menariknya kembali. Jika dia mundur sekarang, itu akan membuktikan bahwa dia ingin membalas dendam dengan memanfaatkan raja dewa Phoenix Putih. Oleh karena itu, pengrajin dewa Tianya menimbangnya dan kemudian berkata dengan tegas, Tuhan, jangan khawatir, perkataan rajaku benar. Tidak peduli apa konsekuensinya, pengrajin dewa Tianya memutuskan untuk berjudi. Raja Dewa Phoenix Putih menatapnya dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia memerintahkan dengan suara yang dalam, cari di istana. Kinye dan Wusue mengiakan secara bersamaan. Mereka berdua mengeluarkan pedang mereka dan terbang menuju istana surgawi. Saat ini, gerbang istana surgawi terbuka. Mengenakan jubah putih dan rambut putih, Dewa Langit keluar dari gerbang istana. Dia berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan, Bai Feng benar-benar membawa pengrajin dewa Tianya dan dua asistennya untuk melakukan penyergapan di sini, menunggu kita menceburkan diri ke dalam jaring. Di permukaan, dia diam, ekspresi dan matanya dingin dan acuh-ta'acuh. Berdiri di gerbang istana, matanya dengan dingin menyapu Bai Feng, Tianya, Kinye dan Wusue, dan mencibir padanya. Jika raja ini benar, apakah ini penguasa Huo Sangyu, Raja Dewa Phoenix Putih? Jiang Tianyi menatap Raja Dewa Phoenix Putih dan bertanya. Bai Feng juga memandangnya dengan dingin, dan berkata dengan suara yang bermartabat, ini raja. Apakah anda pengrajin yang membuat tantangan di Gunung Huolong untuk merekrut murid? Jika orang-orang di dinasti Ming tidak berbicara secara rahasia, saya akan langsung ke pokok permasalahan. Raja Dewa Phoenix Putih sangat agresif sehingga dia memasang jebakan di jalur mancuan. Dia tidak ingin marah pada pengrajin Dewa Tianye, bukan. Haha itu hanya kontes dan kompetisi dalam cara menyempurnakan senjata. Pengrajin Tianye tidak sebaik yang lain, sehingga ia kalah dari raja. Apa, pengrajin Dewa Tianye tidak boleh kalah? Penguasa domain Bai Feng juga berniat membunuh orang dan membunuh mereka. Raja. Phoenix Putih mengerutkan keningnya dengan keras, dan berseru dengan suara yang dalam, jangan memutarbalikan fakta dan memfitnah raja. Saya tidak tertarik dengan pertukaran dan pertukaran antara kalian berdua pengrajin. Namun, Anda mempunyai hubungan dekat dengan beberapa buronan yang akan ditangkap raja. Di bawah perintah utusan, saya secara khusus menetapkan pos pemeriksaan di sini untuk memeriksa setiap kapal perang yang lewat. Buka istananya sekarang, dan saya akan memeriksanya dengan cermat. Buronan, atas perintah utusan, Jiang Tianye tiba-tiba merasa lengsen, penuh keraguan dan mengerutkan kening. Tapi dia segera menjawab dan berkata dengan cibiran mencemoh, hahaha Raja Dewa Phoenix Putih, alasan yang kamu buat ini benar-benar tingkat rendah dan membosankan. Jika Anda ingin membalaskan dendam dewa pengrajin Tianye, izinkan saya memberi tahu Anda dengan jujur. Saya menghargaimu, agak mendominasi. Bukankah Anda punya tanggung jawab dan keberanian untuk menjadi pemimpin wilayah yang luas? Wajah Raja Dewa Phoenix Putih menjadi muram, matanya berbinar dingin, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, wah, sepertinya kamu tidak berniat untuk bekerja sama, dan kamu ingin baik-baik saja dengan raja ini. Dia terlalu malas untuk menjelaskan kepada Jiang Tianye, dan dia tidak akan mengambil instruksi dari utusan astrologi untuk membuktikan bahwa dia benar-benar menjalankan misinya, bagaimanapun. Dia adalah penguasa satu domain, sementara yang lain bukan siapa-siapa. Hahaha, Jiang Tianye menengada ke langit dan tertawa. Dia menimbang sebuah kristal di tangannya dan berkata sambil mencibir, saya ingin merekam masalah ini sepenuhnya dengan kristal bayangan. Biarkan master domain lain serta para dewa dan raja melihatnya. Beginilah cara penguasa Huo Sang membalas dendam. Dengan itu, dia memasukkan kekuatan sihirnya ke dalam kristal bayangan dan membuka susunan di dalam kristal. Semua pemandangan dan suara di sekitarnya terekam dengan jelas ke dalam kristal dan dilestarikan. Jiang Tianye juga berkata kepada kristal foto, Rajaku datang ke daerah Huo Sang, mendirikan arena tantangan di Gunung Huolong, menerima tantangan dari semua ahli pemurnian senjata, dan memilih murid dari mereka. Semua murid dan cucu pengrajin dewa Tianye hilang dan wajah mereka hilang. Oleh karena itu, pengrajin dewa Tianye secara pribadi datang untuk menantang raja, tetapi dia dihancurkan oleh raja, dan dikalahkan di depan umum. Demi bayi guanya, dia tidak menemukan dewa Tianfeng. Jiang Tianye menjelaskan secara singkat penyebab dan jalannya kejadian tersebut. Jika dilihat dari postur tubuhnya, kristal digambar tersebut pasti akan dipublikasikan, sehingga banyak master domain dan raja dewa dapat melihat dengan jelas kelakuan buruk-burung Phoenix Putih. Raja Dewa. Raja Phoenix Putih sangat marah, dan matanya memancarkan cahaya dingin. Qin Ye dan Wu Sui juga marah, dan mereka siap menyerang Jiang Tianye. Hanya pengrajin dewa Tianye yang penuh rasa puas diri dan suasana hati bahagia. Sebelumnya itu, dia khawatir Raja Dewa Phoenix Putih tidak akan membantunya menghadapi Jiang Tianye. Tanpa diduga, Jiang Tianye begitu sombong dan tidak tahu berterima kasih sehingga dia dengan mudah menyinggung Raja Dewa Phoenix Putih. Lalu, Feng Ye memutuskan untuk menyalakan api. Wah, kamu pikir kamu ini siapa? Apa yang kamu hitung? Beraninya kamu mengancam Tuan Bai Feng? Kristal foto. Anda dapat merekamnya. Percuma saja. Jika Anda bisa mempublikasikannya di dunia, saya akan memenggal kepala saya dan menendangnya seperti bola. Anda tidak bisa keluar dari mancuriyah hari ini. Kata-kata pengrajin Dewa Tianye membuktikan bahwa Raja Dewa Phoenix Putih datang untuk membunuh Jiang Tianye. Raja Dewa Phoenix Putih bahkan lebih marah ketika dia membawa pot hitam, tetapi dia tidak bisa memalingkan wajahnya di depan umum dan menegur Dewa Pengrajin Tianye. Jiang Tianye mengguncang kristal bayangan di tangannya, mencibir lebih keras di wajahnya, dan berkata dengan suara keras, seperti yang diharapkan, saya ditebak dengan benar oleh Raja. Master Domain Phoenix Putih begitu terang-terangan sehingga dia ingin membunuh ini Raja. Tapi, Bai Feng, tahukah kamu siapa Raja ini? Pernahkah kamu berpikir tentang konsekuensi membunuh Raja demi menjadi pengrajin tingkat rendah? Begitu kata-kata ini keluar, pengrajin Dewa Tianye, Kinye dan Wu Suei tertegun sejenak. Raja Dewa Phoenix Putih juga menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah Anda mengancam Raja ini? Raja ingin melihat dukungan seperti apa yang Anda miliki yang telah membuat Anda begitu percaya diri. 3450 Meskipun demikian, Dewa Pengrajin Tianye berpura-pura menjadi harimau dan dengan sengaja membuat marah Jiang Tianye. Dia memaksa Jiang Tianye untuk berseteru dengan Bai Feng, yang membuat Bai Feng sangat tidak puas. Tapi tidak ada jalan untuk kembali. Bai Feng telah mengepung istana surgawi. Tentu saja tidak mungkin melepaskannya begitu saja. Selain itu, sikap Jiang Tianye sangat merajalela dan mengancamnya di depan umum. Dia tidak bisa mundur, jika tidak, keagungannya akan hilang. Jiang Tianye menatap Bai Feng dengan nada serius dan berkata, nama saya Tianye, nama keluarga saya Jiang. Mendengar kata Jiang, tiba-tiba, pupil mata Bai Feng mengerut. Jantungnya berdebar kencang, dan dia mendapat firasat buruk. Dia menatap Jiang Tianye dan bertanya dengan suara yang dalam, apa maksudmu? Tanpa menunggu jawaban Jiang Tianye, pengrajin Tianye tertawa terbahak-bahak, hahahaha sungguh konyol. Lihat kepura-puraanmu, kamu benar-benar menganggap dirimu serius. Jiang Tianye, siapa namanya? Aku belum pernah mendengarnya. Bahkan jika kamu pernah mendengarnya. Beberapa ketenaran di domain lain, ini adalah ladang murbei api. Master ladang Bai Feng memiliki keputusan akhir. Apakah Anda ingin menakut-nakuti master domain Phoenix Putih hanya dengan melaporkan sebuah nama? Apakah Anda seorang anak berusia 3 tahun ketika Anda berada penguasa Bai Feng? Menunjuk ke arah Jiang Tianye, pengrajin dewa Tianye memarahi dengan kasar, kelinci kecil, jangan katakan kamu tidak diketahui asal-usulnya. Bahkan jika Anda seorang master domain, jangan coba-coba mengancam master domain Bai Feng. Di mata 200 ribu pembela dan ratusan dewa, sikap pengrajin dewa Tianye baik-baik saja. Sebagai masyarakat Huo Sangyu, tentu saja kita harus melindungi Tuan Bai Feng dan melawan Jiang Tianye dengan kebencian yang sama. Tetapi orang-orang tidak menyangka bahwa Bai Feng begitu marah hingga dia ingin merobek mulut pengrajin Tianye. Pikiran pengrajin dewa Tianye terlalu jelas. Ini adalah kebencian yang dipaksakan, memaksa Bai Feng dan Jiang Tianye untuk menjadi musuh, sehingga mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menenangkan diri. Tianye, tutup mulut. Bai Feng tidak tahan lagi, dan menangis dengan marah dengan wajah hitam. Pengrajin dewa Tianye tersenyum canggung dan mengangguk untuk menunjukkan kepatuhannya. Jiang Tianye melirik pengrajin Tianye sambil bercanda, dan berkata sambil mencibir, orang tua, kamu sudah selesai. Setelah itu, dia mengabaikan mata berbisa pengrajin Tianye, dan terus berkata kepada Bai Feng, raja ini berasal dari Tianan. Dia tinggal di dalam gua dan sekarang menjadi tuan muda ketujuh dari keluarga Jiang. Jiang Tianye percaya bahwa ketika dia mengatakan ini, Bai Feng seharusnya mengerti. Faktanya, Bai Feng segera mengerutkan kening, pupil matanya berkontraksi, dan matanya bersinar karena terkejut. Orang Jiang yang memimpin para dewa ke Dong Tian. Orang lain tidak mengerti, raja dewa biasa tidak tahu, tapi Bai Feng tahu apa artinya. Saya kira anda benar, itu benar-benar keluarga Jiang. Pantas saja dia bisa mempermalukan pengrajin dewa Tianye dengan kesombongan seperti itu. Orang Jiang. Itu adalah salah satu klan kuno dan salah satu klan yang paling baik dalam menyempurnakan senjata. Kekuatannya adalah tak terukur. Bai Feng bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya agak bermartabat, dan hatinya ragu-ragu dan menimbang. Faktanya, dia juga merupakan putra dari klan kuno, dari gua dewa Phoenix, dan merupakan keturunan dari keluarga Phoenix. Karena itu, dia tahu lebih baik dari siapapun betapa kuat dan mengerikannya klan kuno. Meskipun benua hau Tian saat ini diperintah oleh kaisar dewa Shuro, ia adalah kaisar yang dihormati oleh ratusan juta makhluk. Namun, detail dan status dari 18 klan kuno tidak kalah dengan kaisar dewa Shuro. Dalam banyak kasus, kaisar dewa Shuro juga takut pada klan kuno, dan tidak mau dengan mudah campur tangan dalam rasa terima kasih dan kebencian antar klan kuno. Selain itu, ada pemahaman dan kesepakatan diam-diam di antara 18 klan kuno. Sejak kaisar Shuro menyatukan hau Tian, klan kuno menjadi lebih bersatu dan membentuk aliansi tak terlihat. Hanya dengan cara ini, mereka tidak akan dipecah belah oleh kaisar dewa Shuro, dan akhirnya semuanya akan diterima. Bai Feng mengetahui sesuatu tentang orang-orang Jiang, jadi dia memperhatikan Jiang Tianyi dengan cermat. Penampilan dan rasa darah Jiang Tianyi memang anak-anak dari keluarga Jiang. Bai Feng harus memikirkan cara menghadapinya. Pihak lain adalah putra dari keluarga Jiang, dan dia adalah jenius muda yang paling menonjol. Tentu saja, dia tidak bisa dengan mudah terlibat dalam perselisihan. Jika tidak, suku Jiang dan Feng akan berselisih dan mempengaruhi kesatuan aliansi klan kuno. Setelah penyelidikan terhadap klan Feng, dia, pemimpin wilayah Murbei Api, adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat dan pasti akan dihukum berat. Namun situasi saat ini sangat memalukan, kedua belah pihak berada dalam bahaya. Sebagai penguasa Huo Sang, dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Jika tidak, ini tidak hanya akan merusak reputasi klan Feng, tetapi juga merusak martabat pemimpin domain, menjadikannya bahan tertawaan. Bai Feng masih mempertimbangkan bagaimana menyelesaikan situasi di depannya agar tidak merusak keharmonisan dan wajahnya. Namun, ketika pengrajin Dewa Tianye melihat bahwa dia ragu-ragu untuk menimbang, dia diliputi kecemasan. Sialan, apakah Bai Feng takut? Apakah latar belakang anak itu benar-benar kuat? Itu tidak akan berhasil. Jangan biarkan Bai Feng mundur, kalau tidak, aku tidak punya kesempatan untuk membalas dendam. Lagipula, Raja sudah bermusuhan dengan Jiang Tianyi. Bahkan jika aku tidak membalasnya, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Memikirkan hal ini, Dewa Tianye membuat hati horizontal, lalu membuat keputusan. Dia tertawa mencemoh, menunjuk ke arah Jiang Tianyi dan mencibir, Nak, apa masalahnya dengan Jiang? Di pasmencuan ini, saya dapat menemukan ribuan nama keluarga Jiang untuk Anda. Tidak peduli apapun dukungan dan latar belakang yang Anda miliki, saya harus menerima ujian Bai Feng Yu Zhu hari ini. Selama Anda berkolusi dengan para buronan itu, Anda berhak mendapatkan kejahatan yang sama. Penguasa wilayah Bai Feng ditunjuk oleh Kaisar sendiri. Tapi, meskipun dukungan Anda kuat, dapatkah ia lebih kuat dari Kaisar? Anda tidak hanya tidak menaati pemeriksaan, tetapi juga mengancam Tuhan. Tindakan seperti itu bertentangan dengan pemerintahan di bawah mahkota Tuhan, yang setara dengan pemberontakan. Dengan suara pengrajin Dewa Tianye yang tersebar di seluruh jalur mancuan, 200 ribu pembela dan ratusan Dewa setuju dengannya. Semua orang bersemangat dan bangga. Bahkan Kaisar Huo Sang pun terhasut. Hanya Kinye dan Wu Sui yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Salah dan terus menatap reaksi Bai Feng dan menunggu perintahnya. Melihat semangat Juang Garni Sun terinspirasi, pengrajin Dewa Tianye tidak ragu-ragu lagi, dan berteriak, semua perwira dan prajurit, inilah waktunya untuk menjaga daerah Huo Sang dan setia kepada Kaisar Dewa. Hancurkan Istana Bandit, bantu Tuhan dan Tuhan mencari penjahat yang melarikan diri. Bunuh Dengan perintahnya, 100 ribu pasukan yang mengelilingi Istana Surgawi tidak dapat lagi menahan semangat Juang dan niat membunuh mereka, dan mereka semua mengayunkan pedang mereka untuk melancarkan pengepungan. Sua-sua. Bang. Boom. Pada saat berikutnya, ratusan ribu cahaya, bilah tajam, serta cahaya ajaib dan bayangan membanjiri Istana Surgawi seperti banjir. Aliran keilahian yang kuat dan menakutkan menghantam Istana Emas dengan suara yang memekakkan telinga. Para pembelah ham berlumuran darah tinggi dan menyerang dengan ceroboh. Bai Feng terkejut dan marah. Dia memelototi Dewa Pengrajin Tianye dengan matanya yang memuntahkan api. Dia berseru dengan marah, Bajingan, kamu pandai mengambil keputusan, aku tidak bisa mengampuni kamu. Pikiran Pengrajin Dewa Tianye terlihat jelas, tentu saja merasa bersalah. Namun pertempuran telah dimulai dan tujuannya telah tercapai. Menghadapi teguran Bai Feng, dia mencibir padanya, tapi berpura-pura tidak bersalah. Tuan Yu, saya juga ingin melindungi yang mulia di bawah Mahkota Kaisar Ilahi. Saya hanya berdiri dan mengucapkan beberapa kata yang adil. Jangan salah paham. Anda lihat, para perwira dan prajurit dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Dan kemarahan mereka putus asa untukmu.